Dan aku pun kan memang dulu sempat jadi atlet Sempat monyet Sempat monyet, sempatnya juga Dalam menyerupai Menyerahkan monyet Aku Wiro Sabler Guruku Sintogedang mengutusku Untuk membawa-mu kembali ke Gunung Gede Karismanya sebetulnya Karismanya Wiro Sableng Karismanya Wiro Sableng tuh dalam arti gini Wiro Sableng tuh Gak selalu harus kocak Wiro Sableng tuh gak harus selalu melucu seperti bandut Yang cengengesan terus Mungkin kalau orang baca bukunya Akan lebih tahu Ketika melawan penjahat Penjahat biasa merasa kesel banget sama dia Tapi kalau melihat kaum perempuan Dengan karakter yang seperti itu Itu kok bisa suka gitu Itu sih sebenernya karakter itu Yang memang Wiro banget gitu Itu sebenernya yang agak susah-susah gampang Untuk memberikan karakternya Aku bisa bayangkan tadi dengan judul yang banyak sekali Jadi buku originalnya itu yang pasti besar sekali semestanya Aku kayak masih amazed banget dengan kemampuan untuk memikirkan Ini bersih sebesar itu dan sebetul Dan harus konsisten Dan aku juga amazed pada tim Reset by Black Productions yang mendata semua itu Jadi ini karakternya jurusnya ini Apa namanya kekuatannya ini Mungkin kelemahannya ini Itu didata benar-benar 3 tahun ya Vino yang terjadi ya Terus Yang pasti benar kata Vino tadi Gak mungkin semua itu dikompang jadi satu film Misalnya trilogi itu Cuman bagaimana caranya esensinya itu tetap ada Jiwanya tetap ada Dan Tidak mengurangi kemegahan semestanya Tapi yang pasti untuk Ini kan masih genesis ya Masih awal gitu Jadi masih perkenalan karakter Karakter intinya Memperkenalkan Wiro Sableng Memperkenalkan musuhnya yang Sebenarnya tidak jauh dari Wiro Sableng itu juga Gorongan putih itu apa Gorongan hitam itu apa Terus nanti baru Berikut-berikutnya mungkin akan dikembangkan lebih kompleks lagi gitu Jujur aja Saya sendiri Bukan yang paling tau soal Wiro Sableng gitu kan Dan ketika dikasih liat production desainernya Production desainnya Dan ketika dikasih liat Universenya yang mereka riset Ternyata luar biasa banget Ada ratusan pendekar yang ada di Wiro Sableng gitu Pertama aja ini baru Baru apa namanya Universenya ini baru Wiro Bujang gila Pendekar-pendekar Golongan putihnya baru Baru sampai anggini Belum nanti dikeluarin Ada tua gila Ada siapa lagi Itu banyak banget Dan jurus yang diterima Wiro aja Ini baru jurus yang baru Dapat dari Sinto Geneng gitu Belum jurus-jurus yang diterima oleh pendekar-pendekar lain Yang Wiro berguru gitu kan Jadi memang Memang ini Karya yang luar biasa banget gitu Yang saya sendiri Melihat ini tuh Wah ternyata Bapak gue bikin sebesar ini gitu Kagum banget gitu Kalau ini bisa sukses Otomatis Bukan cuman Bukan cuman kami yang bangga Tapi Indonesia pasti akan bangga gitu Karena gak akan menutup kemungkinan Bahwa investor-investor yang akan lebih besar lagi Dari luar akan menangkan Apa namanya Modalnya disini Untuk bikin Ya Karena Indonesia gundang cerita Iya bener Avengers Indonesia mungkin gitu Gak tertutup kemungkinan Ya bener Karena nanti setelah orang nonton film ini Buat pecinta Buku Wiro Sablang Atau mereka yang mengikuti Wiro Sablang Di senetron Atau film Wiro Sablang yang sebelumnya Mereka akan tahu Begitu Wiro di film ini Ketemu dengan pendekar A Dan misalkan Pendekar A bisa disingkirkan Orang itu Udah akan punya cerita Oh nanti dia akan muncul Barangnya Akan berguru lagi ke ini Dia akan muncul Bersama dengan pendekar ini Akan muncul teori-teori Iya kan Tapi itu bukan sebuah Hayalan gitu ya kan Mungkin aku tambahkan dikit Sebuah franchise Atau misalkan Ide cerita itu Akan hidup Karena audiensi juga Iya betul Karena tadi ngomong fan theory Dan lain-lain Dan itu gak selamanya diabaikan loh Maksudnya itu kayak kita Retention juga gitu Betul Jurus minyuk Alasannya? Karena Keren aja Itu Keren Itu bikin iya Waktu Sebuah syutingnya tegiannya bagus Kalau saya Jurus saya sendiri Hidup Pedang setan Pedang tengkorak Karena pedangnya gede Dan menakutkan Semua anak-anak Sangat menakut Anak-anak Orang jauh-anak takut ya Iya gak usah Gak ada Aku Kalau menguasai Pastinya semua yang angin Kuasai Pengen kuasai Tapi kalau apa Maaf sama kunyuk melempar buah Masih Alasannya Keren banget Kayak aja gitu namanya Kunyuk melempar buah Itu nyangkut Gak kayak Hero yang sok keren gitu Apa adanya Jadi Pengil gitu ya Pengil Itu nyangkut banget sih Aku Jurus Cakarnya aku dong ya Semuanya Jurus gue Jurus asing Tapi Tapi emang ya sih Aku juga ingin Bisa banget Belajar yang Penyukup melempar buah Karena itu unik banget Pencaksilatnya Mengambil jurus yang Monyet-monyet gitu Dan aku pun kan emang Dulu sempet jadi atlet Pencaksilat Sempet sebagai Monyet Ya sempet sebagai Monyet Menyerupai Menyerahkan Monyet Salah Salah kata-katanya Apa jurusnya Bunjang Gila yang Apa Apa Pukulan Puncak Mahamer Umurka Sama Tepak 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 Sebenarnya karena Di ceritanya tuh Bisanya ingin jurusnya Sinto Gendang yang bahkan Nggak diajarin ke Wiro Dari ceritanya Saya sendiri belum baca bukunya Tapi ceritanya kayak gitu Berarti Jurusnya dahsyat banget Yang kedua tuh Yang Telapak Dewa Menusap bumi tuh Dia bisa nyembuhin Segala macam penyakit Orang tua bisa jadi muda lagi Rambut-ruban Jadi ketem lagi Kayaknya kerem aja Cuman lo nggak bisa Bikin muda lo lagi Iya Orang bisa Tidaknya buat diri sendiri Kan bisa dipanggil Wiro kalo di Di part pertama ini Sebetulnya seneng Si jurus matahari Kukulan sinar matahari Sama jurus kelabang hijau Apa namanya Tekannya Apa Mahes Agirawa sih Karena jurusnya tuh serem banget Dan Mengeluarkan suara-suara Yang derik Yang Wah ini pasti jurus kelabang hijau nih Terus Apa namanya Selendang yang gini tuh Cukup apa ya Cukup seru sih Kukup 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 seru sih